Hai iya letrak weh wala kebriwek guys pendelanya tetap tuh luas freeband guys ini sudah ada tutupan wong kami ini sudah tutupan lama kita tutup lagi aja guys oke mumpung pendelanya raya raya tiga iya ada serat gingangnya atau Sulaiman sayang kecil sekali ini kalau gede sekepel ya lumayan guys kadang bisa hidup gingangnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel channel main baju mantap luar biasa alhamdulillah guys gimana kabarnya hari ini semoga anda baik saya juga baik alhamdulillah amin dan selalu saya ingatkan makanlah ketika anda lapar seperti itu jangan lupa wopi dan nyusuh alhamdulillah guys pada kesempatan sore ini yang gemendung sore bisa dolan dolan ya derang-derangan akhirnya bisa mudun kali hampir tiga minggu tidak turun kali guys ya karena kemarin di Jakarta sekarang pulang kemarin malah kena flu padahal sudah rapi tes itu keterangannya non-reaktif tapi ya jenangnya flu ya kepria money oke yang belum subscribe subscribe jangan lupa durasi video di pulin dan ketik tanda loncengnya ting-tong biar ada notifikasi terbaru dari MN Baju kayak gue menolak ketinggalan kayak gue guys suaranya agak pendeng kali ini kita mborang di persungian kecil ya ini sebenarnya dekat rumah warga cuma ini potensi batu akingnya ada guys dan disini ya nanti kita review lah batu apa aja yang ada di sungai kecil ini ini masih anakan satu sungai Lugulo karena ini dari atas temunya sungai Lugulo juga kebumen seperti itu cuma ini anakannya anak cabangnya seperti itu guys oke tanpa lama-lama kita lanjut mborang mantap joss oke perlengkapan yang sudah saya bawa ini guys ini kandip perlu ini sama ini guys ini senjata terbaru ini nemu nangkoplak tadi tuku nangkoplak oh karena ngenotruki senjata baru kemarin saya sudah punya sebenarnya pentil ada berapa ada tiga ya cuma kekecelian kegedenan nah ngeliatnya sih sedeng nah sepertinya ini sedeng ngenotruk kayak ini sompel kepenak apa ini ngonodong endras wiskina melotras untuk keksap oke lanjut guys ini padahal belum saya survei ya kita cari batu apa saja yang ada disini nah pelan-pelan saja guys saya rasa ke susu susu di tempat guys case ini case kita menemukan kuning-kuning kecoklatan kita fokusin ini adalah septarianodul atau lempung yang mengeras nah disini adalah sarangnya atau gudangnya septarianodul atau jenis jala sutra ini bila beruntung mendapatkan ya telik garis yang bagus guys disini saking banyaknya sekali ini bahkan kadang ada motifnya seperti hewan motif semar ini seperti roti seperti roti kering nah ini lumayan ini kecil dapat kita bawa lumayan masukkan di es belum lanjut maning sound yuh wah guys ini seorang perlu aduh kita mendapatkan lagi ini kita zoom benar-benar ini saya mendapatkannya nah guys ini guys kita tuil tuil kirain tadi anggur hijau soalnya warnanya putih semu-semu hijau ternyata ini jenis kuat atau jenis ya kinyang es kecubung es cuma ini kurang bersih jadi orang kau enggak di sebelah itu guys ada tali air ini apakah ini tapak jalap sebenarnya ini tapak jalap ya cuma aduh nge-ek tapak jalap ek korok ngaw ek 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 lanjut lagi mantap mantap dia mau pendele lah wadah yo melaku maning melaku maning langsung nemu maning nge 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 sak nge si jenang nge nge gs jala sutra ini tampak seperti galundeng ya cuman ya mau kalau ditutuk itu tali airnya warnanya kadang coklat guys kita duduk ya kadang ada serat logam juga atau pirit kayak gue guys kadang kali airnya membentuk seperti serang laba-laba atau serang speederman seperti itu mantap joss nah nangis sore anak juga oke lempung ya lempung bentuknya kayak ini kayak pusat bumi tapi tekok aduh riweson luang luang maning melaku maning yuk kamera kurang canggih ya sebuah kamera yang stabil kudu nah ini guys aduh kirain ini buat tukung lomerat atau fosil keong kita fokus ternyata bukan buang maning nah tuh guys ada jenis calcedon disini tuh warnanya agak kehijauan guys ini sudah ada tutupan ruang tapi ini sudah tutupan lama kita tutup lagi aja guys oke mumpung pendelanya kayak ryan ini kayak iya ajur ya ben nah ini guys orang fokus fokus mending jangan fokus ngisor dia warnanya agak kelau kehijauan ababu hijau semis tembus tapi dibikin lagi kurang bagus lanjut lagi menghenti maning bingung wih wala jepul kinjong laku maning laku maning yuk warangkali mendapatkan sesuatu jauh Hai lagi guys waktu aku kejali panahnya keberikan Oh jenis jasper jenis jasper maning kurang bagus jadi ini waktu coklat-coklat seperti ini banyak sekali di sini guys jala sutra itu untuk ya sini lempung ini batu lempung cuma kadang ada serat-serat jala sutranya atau kadang ada ya unsur mineral logam seperti itu nah itu guys temulah gini kejabung es atau kejabung seto sayang kurang bersih yang dicari itu kadang yang bersih kinclo hai 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 lempung mending fosil galundung pakai banget guys fosil galundung nah ini yang agak coklat apa yang agak tua ya warnanya hitam tapi ini enggak bermotif nah ini udah agak kristal banyak tali airnya ini kalau tali airnya membentuk tapak jala bagus sekali kes bisa dibikin akek dan lumayan laku dulu saya pernah bikin lanjut lagi nah ya fosil berbeku nah itu adalah seperti fosil apa ini guys fosil berbeku ini hehehe mantap jos jos gandos kalau bentuknya unik bagus sekali nah ini di sebelahnya guys nah ini adalah batu konglomerat ya cuma uniknya ini guys di sini ada hitam-hitamnya titik-titik hitam ini di identifikasi sepertinya opal guys dulu pernah saya ngelap yang seperti ini maksudnya opal cuma ini getas alias gampang pecah seperti itu lanjut lagi lanjut lagi orang-orang bagus kurang bagus wah gitu guys Aduh ini apa ada pemotifnya kita pendela aja udah langsung jepri lagi ya orang-orang motifnya berbelas yowis nah ini guys kurang bagus juga ya namun fosil galundeng mani hehehe aduh fosil galundeng akep banget tangkainya guys waduh konnya priwe mani lanjut mani nah seperti inilah sebenarnya mencari batu akik jadi enggak setiap jalan namu yang bagus ya enggak kalau seperti itu ya guys ya dibutuhkan keberuntungan serta ya tempat yang bagus spot yang bagus nah ini guys ini lumayan unik guys ini sebenarnya batu konglomerat adalah kumpulan dari berbagai macam ini terhimpul menjadi satu ter karena ya terikat karena ini guys Wow ada ginggangnya guys ini guys kita cuci ya kita cuci ini ada Sulaiman nya ini benar-benar tidak sengaja saya menemukannya sayang kecil sekali guys nah weh keton mbok ini ada serat ginggangnya atau Sulaiman sayang kecil sekali ini kalau gede sekepel ya lumayan guys kadang bisa hidup ginggangnya atau ginggang motif batu konglomerat adalah kumpulan dari berbagai macam batu yang menjadi satu guys ini berkatnya benar-benar alam ada jenis kalsedonnya juga ini lumayan unik juga sebenarnya ini akan saya bawa juga ini Alhamdulillah dapat lagi waduh benda lenangkana menik iwis disakit ini guys ada beningan lagi kita temukan disini atau disebut kecepung es guys sayang kurang bersih lagi ini kalau bersih bagus sekali guys ini ada batu yang kayak tadi ya yang seperti saya tutup ini guys warnanya agak abu-abuan kita pentil aja ya guys bagaimana kah sumpal guys jadi dia semi kristal tapi tidak tembus guys warnanya hanya kelabu kurang bagus disini juga ada ini hampir sama motifnya nah ini guys ini lumayan bagus ini ini yang kita cari sebenarnya ini jala sutra yang seperti ini yang bagus guys padanya ini kalau dibelah ini bisa ada motifnya seperti huruf angka atau hewan atau motif ya gambar wajah abstrak seperti itu guys mantap sekali ini ini banyak berat solid kali airnya juga ini udah kristal nah ini berpotensi ada gambarnya kita bawa yang ini Alhamdulillah kita taruh disini dulu di atas sepatu nanti kita kembali kesini sambil mencari yang lain orang bagus itu guys dalam satu bongkaan ini aja batunya warna-warna tidak cuma satu ya itulah uniknya batu dikebumennya seperti ini dia seperti pelangi ada aja warnanya seperti itu nah ini guys ini apa guys kita cuci ini seperti endapan lumpur-lumpur sayang ini kurang bagus kita tinggalin aja mencari batu yang lain ini guys ada batu itu warnanya kristal seperti pink seperti rose kuat Iya ini sebutannya ini rose kuat jadi ini jenis kuat berwarna merah muda mantap jos yang ini kecil dan tidak bisa dibikin akik dipikin akik pun ini kurang bagus kita buang aja dan dibawahnya ini Wow ini lumayan bagus kayaknya ini kita bawa kita jelupin cuci-cuci ini bekas keteran orang sudah kelihatan ya ini warnanya lumayan bagus ada warna pink ada warna kuning putih hitam jenis jasper ini guys penasaran kita tutup aja geses mumpung pendek lanyar Iya belakang wek walah kepriwek guys pendelanya topol wash pribend ke son-son itu dia dilimaninnya ganti isi yang main kau enggak ngobring yang kau kayu sih lima kurang kuat apa nih warna topol wala pribend ke pribend nah ini guys tuh warnanya cantik bagus akan kita bawa ya lumayan ini lumayan bagus mantap jos Oke guys kita lanjut lagi setelah saya betulin ternyata bisa Alhamdulillah ya nanti kita berpikir dilem lagi lanjut bolong lagi di sini ada batu putih lagi guys ya batu kecukung setel nah ini ada hitam-hitamnya ini jenis dendrit adalah kotoran yang masuk kedalam batu ini guys mantap jos ini kalau dikumpulin banyak laku juga guys dihitung per kande atau per per kilo juga dihitung bisa ini biasanya buat tanpa buat batu taman atau tanaman hias mantap jos lanjut lagi nah ini guys kita menemukan batu api ini ini kulitannya jeruk dan ini kita palu aja ya wow wow ini tanpa rekayasi ya saya benar-benar nemu disini terus setelah saya pendel motifnya seperti ini guys seperti pusar bumi ini mantap jos sekali luar biasa mungkin ini akan saya bawa lumayan Alhamdulillah sebenarnya ya sangat disayangkan ya kalau batu kita pendel palu tapi kalau nggak dipendel nggak tahu ya kondisi batu tersebut dalamnya gimana ya mau gimana lagi kalau nggak dipendel soalnya kalau dibawa semua ya berat saya cuma bawa karung doang ini kita pendel lagi katol saya sol oh lagi ya kos kos ternyata jasper merah kurang bagus ini aja yang kita bawa lumayan daripada nung matrung ya kos silapaknya gede guys ini jenis-jenis jala sutra juga ya atau lempung cuma ini agak memanjang penasaran kita guys apakah kita akan duduk coba kita duduk ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pendele kayak tour batu segitu ini bisa toal nah ini dalamannya seperti ini kurang bagus benarnya ini satunya gimana kurang kristal abaikan saja saya melihat ini sesuatu apakah ini fosil kayu atau kakayu kurang tahu ya oh bukan disini juga deposit batunya seperti ini guys merlis merlis entah ini jenis apa tapi kurang bagus dibikin aplik ya ini pakai ini jenis badar besi warnanya cukup unik ada hijau hijaunya tapi ini kalau dipendel kayaknya orang kuat pendelannya jelek kita tes pakai magnet aja ya nempel magnet atau enggak ternyata tidak nempel ih sapaikan lanjut maning nah ini guys jala sutra ini ada motif tapak jalaknya ini nah tuh tali airnya membentuk tapak jalak ini bisa dibikin atau enggak kurang tahu ini sayang ini kurang ini ya tapak jalaknya kurang gede itu kan jadi tali airnya tidak tembus sampai tengah atau ke belakang guys jadi ini tidak bisa dibikin walaupun bisa dibikin paling cuma diambil atasnya aja kurang bagus kalau timbul ya boleh-boleh saja akan saya bawa sayang ini kurang timbulnya ke dalam adias melingsep lanjut maning lanjut maning jenis apa maning ya wakil banget guys oh jenis jasper kurang bagus lanjut maning nah guys wow saya menemukan dua sekaligus ini guys tanpa rekayasa ya ini benar-benar masih ada apanya ini ya lempungnya ya atau pendapan lumpur yang ini jenis jala sutra tembusnya warnanya eh tembusnya warnanya coklat dan ini uniknya bulat guys nah seperti dorayaki ini cukup unik ini cuma kurang bulat sekali ya kalau bulat seperti bola akan saya bawa pulang ini guys mantap jos alhamdulillah ini buat koleksi suiseki mantap mantap ada juga ini guys jadi ada tiga sekaligus saya menemukan ini tadi disini terus ini dan ini satunya guys warnanya semu-semu hijau apakah ini jenis virus atau jenis kiok kita cek yang satu ini dulu jenis kiok bukan ini guys warnanya warnanya ini jenis kuat mungkin ya tapi lumayan unik kita coba sempil dalemannya gimana aduh nyoloti guys ternyata ini kurang bagus dan ini bukan jenis kiok tapi jenis kuat warnanya kuning kurang bagus kita cobalah yang ambil yang ini aja guys warnanya semu hijau oh ternyata ini jenis bulu monyet guys bulu monyet hijau ini guys iya ini bulu monyet hijau warnanya semi tembus tapi lumayan akan saya bawa pulang mantap cos kita mendapatkan dua lumayan oke lanjut lagi guys kita menemukan foto apa ini guys jenis 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 jen dan disebelahnya ini ada batu api nih guys Wow Wow ini hitam ada kristalnya sepertinya harus kita satu truk ini guys biar kita tahu ini dalamannya seperti apa sila menerim letak guys Oh ternyata ya dalamnya nya kurang bagus lanjut Maneh warna nya semua hijau ada tali airnya jenis apa ini ya ya sebaiknya kita tutup aja letak juga kau Oh ternyata ini jenis sehis guys kurang bagus iya kurang bagus disini ada juga quads buku es yang kurang kristal lanjut maning weh guys ini saya menemukan batu apa ini guys ini seperti kecubunggulung ya bahannya seperti kecubunggulung kulitnya kulit jeruk ini udah sompelannya cuma ini sompelannya dikit nggak sampai dalam mungkin akan saya tutup lagi barangkali motifnya bagus kan saya bawah bilang tempat pun sepatutnya ternyata meletak juga guys Noch amanya seperti ini aduh kiri ini depan kecubunggulung ternyata bukan gunanya pentelnya seperti ini guys kita membawa mengidentifikasi patuh supaya tahu jenisnya ini jenis apa dan dalamannya itu seperti apa mantap jos yang ini kurang bagus kita buang lanjut mani wow ini ada seperti apa ini guys jejak-jejak harimau apa ini guys oke atau jejak kucing tapi kucing kok gede segini ya mungkin ini belacan ini jejak belacan ini lumayan gede loh ini tuh dengan jempol saya aja gedean ini gedean ini kayaknya ini jejak belacan alias macan macan apa macan alas walah lanjut manik kita percepat nah ini kita menemukan suiseki ini kalau yang seperti ini ini seperti kacang ya guys pianet atau asem ini benar-benar masih utuh akan saya bawa pulang ini buat mini suiseki ini lumayan bagus ini mantap jos kita singgahin dulu aja di sini saya baru berjalan ya paling sekitar 10-20 meter guys cuma saya menemukan batunya begitu banyak ya kayaknya satu jam untuk konten ini aja nggak nyukup ini waktunya saya menemukan batu hitam bergaris lumayan unik ini guys ini kalau tali airnya membentuk tapak jelak bagus sekali ini kita singgahin aja di sini nanti kita kumpulin bawa pulang lanjut manik ini guys oke sepertinya kita akhiri dulu season untuk yang pertama nanti kita akan menyelesaikan yang di sini amparan yang ada di sini terus nanti kita akan yang untuk season kedua kita akan mencoba yang di sebelah sana guys sebelah baliknya itu guys bawah jembatan oke terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa durasi di bulin iklan-iklan jangan di skip terima kasih sudah menonton channelnya dari saya emen bajuk rock and gemstone mantap josh luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh